Assalamualaikum, hai semua Hari ini saya bikin baso ayam nih mams Tapi ini basonya 90% full ayam Jadi rasanya pasti ayam banget dong Tambahan tepungnya cuma dikit aja Dan saya bikinnya ini basonya lebih bertekstur gitu Biar lebih keliatan banyak daging ayamnya Kita cek yuk resepnya Langkah pertama saya mau giling dulu ayamnya Ini saya pakai daging dada Dan kondisi dagingnya ini setengah beku ya mams Jadi udah gak perlu lagi tambahan es batu Saya mau giling sebagian dulu biar gak kepenuhan Sementara ayamnya digiling Saya mau goreng bawang merah dan bawang putih Siapkan sedikit minyak goreng Dan goreng bawang merah putihnya sampai benar-benar matang Ini bawangnya gak diiris-iris tipis ya Cukup dipotong-potong kecil aja Nah ini bawang gorengnya ya mams Sekarang saya mau giling lagi ayamnya Dan saya langsung tambahin bawang gorengnya Ini ayamnya udah digiling semua ya mams Jadi saya gilingnya sengaja gak terlalu halus Karena saya mau bikin basonya lebih bertekstur gitu ya Saya paling suka baso tuh gak terlalu bulat-bulat amat Dan ada sedikit gerendul-gerendul gitu Jadi keliatan kayak banyak dagingnya Jadi bikin saya lebih selera makannya Tapi kalau kalian mau basonya yang lebih keliatan halus Lebih licin bisa giling ayamnya sampai benar-benar halus ya Ini saya sekarang lagi nambahin bahan-bahan lain ya Saya pakai tepung tapiokanya dikit aja Biar berasa ayamnya Dan gak lupa juga bumbu-bumbu lainnya Sesuai takaran di description box Jangan lupa di cek ya description boxnya Diaduk pakai tangan aja kali ya mams Biar semua bahan dan bumbu tercampur lebih merata Nah kalau semua bahannya udah tercampur rata kayak gini Sekarang saatnya kita buletin dan cemplungin ke air mendidih Cara buletinnya Kalau mau bulet banget dipencet-pencet dulu baru disendok Tapi kalau mau ada tekstur gerendul-gerendulnya Cukup dipencet sekali lalu disendok dan cemplungin ke panci Silahkan aja ya mams berkreasi sendiri untuk urusan bentuk basonya Ini dia hasilnya Basa ayam yang sangat guri full ayam Bentuknya gak bulat-bulat amat ya Juga gak licin ya tapi bertekstur karena memang saya giling ayamnya Sengaja gak terlalu halus Sekarang kita tiriskan dulu ya karena saya mau bikin kuahnya dulu Don hmm ... ... ... ... Untuk kuah basonya gak usah dibikin tutorial ya moms Tinggal cemplungin aja bahan dan bumbu-bumbunya ke panci bekas serbusan baso tadi Gampang banget dong Untuk takaran bumbu kuah juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Karena kalau baso tuh kan rasanya bukan harus sesuai penjual ya Tapi harus sesuai lidah pembeli Makanya pembeli biasanya meracik-racik lagi bumbu kuah basonya langsung dimangkuk Biasanya gitu sih kalau saya beli baso Sekarang kita sajikan baso plus kuahnya Kalau mau pedas bisa ditambah sambal atau irisan cabai rawit ya Dan tambahin juga daun seledri biar lebih wangi Kalau mau kuah basonya lebih gurih dan nikmat bisa ditambah tetelan daging sapi ya moms Tapi kalau basonya jangan karena ini judulnya baso ayam bukan baso sapi Jadi tetap harus lebih memunculkan cita rasa daging ayamnya Oke deh moms sekian dulu ya resep dan tutorial buat hari ini Alhamdulillah Kalau suka dengan tayangan videonya jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe Buat yang belum subscribe biar bisa terus dapetin update video terbaru dari Melimeis Cooking TV Dan tinggalkan komentar-komentar positifnya Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode berikutnya Melimeis Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat spaghetti bolak mezi ala Indonesia yang super enak dan bikin nagih Tunggu tanggal tayangnya ya Stay tuned Terima kasih telah menonton